Halo teman-teman, kembali lagi di channel Papilson. Hari ini kita akan bermain game Sakura ya. Yay Mio, hari ini kita mau berenang. Seru sekali, seru sekali. Wah, aku sudah tidak sabar. Kita segera berenang Mio. Coba lihat. Ayo kakak, udah ada kolam berenang yang sangat besar di sana. Ya, itu kolam berenangnya Kak Takagi. Kak Takagi sudah bikin kolam berenang baru. Wah, aku sudah tidak sabar. Coba kita naik dulu. Ayo, kita naik dulu. Wah, ini dia ada jampingannya. Kakak kita duduk-duduk deh di kursi. Iya, soalnya aku nggak mau. Aku nggak bawa baju renang. Kalau gitu aku mau santai dulu ya. Aku sudah tidak sabar, mau santai-santai. Mio, Mio, kamu tidak mau berenang. Iya, aku mau. Tapi aku mau coba ini dulu ya. Hah, itu jampingan ya. Kok bisa loncat otomatis? Waduh, tidak. Semakin lama sepertinya aku semakin tinggi. Hah, apa yang terjadi padamu? Aduh, tidak. Wah, segar sekali. Aku mau loncat dari atas dulu ya, Kakak Yuta. Hah, dari atas setiap rumah apa tidak berbahaya? Tidak apa-apa. Coba sekali saja. Aku mau naik dulu. Tiga, dua, satu. Mio, dimana? Mio, Mio, kamu dimana? Tiba-tiba dia mengkilang. Aduh, pas dia lontet. Jangan-jangan dia sudah masuk ke dalam ya. Mio. Aduh, Kakak Yuta. Hah, dimana sih Mio? Jangan-jangan. Dia sudah masuk ke dalam kolam renang ini dan tenggelam. Aduh, dia kan tidak panah berenang. Mio, Mio. Hah, Mio, apa yang terjadi padamu? Aduh, Kakak Yuta. Aku rasa nyemuan nih, Kak Yuta. Mungkin kamu harus berenang lebih lama lagi. Oke deh, kalau gitu aku berenang saja. Hah, Mio, Mio. Tunggu dulu lah. Aku harus segera mengecek Mio. Sepertinya ada yang terjadi pada Mio. Aduh, aku harus segera lihat dulu. Hah. Waduh, Mio. Kenapa tiba-tiba kamu muntah darah? Eh, Kakak Yuta. Sepertinya aku harus membawa kamu ke rumah sakit. Gimana nih? Hei, bu, bu. Tiba-tiba si Mio muntah darah. Kenapa nih? Coba diperiksa dulu deh. Iya, iya, iya. Kita harus segera periksa si Mio. Waduh, gimana nih? Mio, Mio, Mio. Eh, ada apa ini? Tiba-tiba si Mio muntah. Muntah apa ya? Aduh, muntah darah. Tunggu dulu. Sepertinya dokternya belum ada. Apa dokternya belum ada? Kalau gitu aku bakalan bawa kamu ke ruangannya dulu deh. Aduh, Mio. Kamu harus baik-baik saja. Cepat nih, Kakak Yuta. Aku jadi merasa muar. Iya, iya. Pokoknya kamu harus tidur dulu. Aduh, gimana nih? Hmm, aku lagi tidur nih. Hah, tunggu dulu. Kayaknya ada yang membutuhkan bantuan ku. Aku harus segera menyembuhkan orang. Padahal aku masih ngantuk. Aku mau tidur lagi. Hah, Pak Dokter sudah sampai ya? Kenapa Pak Dokternya agak aneh? Ada apa? Kenapa tiba-tiba dia ada di sini? Dia tadi muntah di kolam renang. Hmm, kalau gitu... Aku merasa muar nih, Pak Dokter. Bisa tolong sembuhkan aku dong. Kalau gitu aku periksa dulu. Kalau gitu aku bakalan ambil obatnya dulu ya. Obatnya di mana ya, Tani? Aku harus segera ambil obat itu. Obat yang paling mujarab. Ada apa nih, Pak Dokter? Aku cuma mau ambil obat. Nah, aku sudah dapat. Eh, tunggu dulu, Pak Dokter. Aku harus segera cari dulu nih. Oke, yaudah. Kamu coba saja minum obat ini. Glep, 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 glep. Rasanya agak asem nih. Maksudku pahit. Ah, kamu ini? Yaudah, kalau gitu aku tunggu dulu ya. Aku mau pergi tidur dulu. Lah, kok tidur? Aduh, kamu ini harus tunggu dong sampai minyaknya sembuh. Iya, aduh. Gimana nih, Pak Dater? Iya, iya. Padater, malah gitu. Iya, iya. Itu baik-baik saja aku pergi dulu ya. Jangan pergi, Pak Dokter. Iya, gimana bisa disembuhkan kalau Pak Dater lari-lari terus. Iya, iya deh. Hah, Mia apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu malah jadi warna hijau? Hah, tidak. Aku jadi warna hijau. Waduh, aku pergi dulu ya, Kak Bon. Gimana nih? Aku sudah mau dimarahin sepertinya. Aku mau sembunyi di mana? Aku nggak ada tempat sembunyi lagi. Aku mau sembunyi di mana? Aku coba saja deh sembunyi di dalam sini. Waduh, gimana nih, Mio? Aku harus segera selari dokter lain. Dokter, ada dokter lain? Waduh, gimana nih? Nggak ada dokter lain selain dia. Aduh, apa tidak ada dokter lainnya? Gimana nih, Mio? Hah, aku jadi takut. Eh, tunggu dulu. Siapa itu yang berlari? Hei, kamu siapa? Eh, apa ini? Kenapa ada yang warna hijau? Ini, tadi ada dokter. Dia mau mengobati si Mio tadi. Mionya muntah gara-gara jatuh dari itu tuh, dari atap. Aduh, kakak Yuta. Gimana ini? Waduh, waduh. Kok bisa dia warna hijau? Iya, gara-gara dokter itu. Tiba-tiba langsung dia kabur. Ayo, dokter, yang mana? Yang mana? Yang di mana ya? Tadi kayaknya dia masuk ke sini deh. Ayo, mana-mana kamu? Hah? Gimana kamu? Tadi-tadi dia bersembunyi di dinding. Kamu ini tidak boleh menyamar. Waduh, gimana nih aku ketahuan? Aduh, kamu ini. Aduh, gimana kamu jadi dokter? Kamu nggak obati dia dengan baik ya? Tapi tadi aku sudah obati. Kenapa dia malah jadi warna hijau? Kamu ini. Kamu tidak boleh kerja di sini lagi. Kamu dipecat. Sudah berapa kali kamu melakukan ini? Sudah banyak pasien yang kamu buat seperti ini. Uh, aku dipecat. Kamu kerjanya tidak bacos. Kamu dipecat. Aduh, aku harus segera pergi. Keselin banget. Dan kali pasti aku bakalan balas. Aku mau sembunyi saja deh. Aku nggak mau kabur. Oke, baiklah. Kalau gitu, Dek. Kamu ke ruangan sebelah dulu ya. Di sebelah sana ada dokter yang baru. Bakalan menangani kalian, oke? Iya, kalau gitu kami pergi dulu. Oh iya, ngomong-ngomong. Nama bapak siapa ya? Iya, nama aku adalah bapak Ferrari. Apa? Maaf ya atas perbuatan tadi. Yaudah, Pak. Hah, namanya aneh sekali seperti mobil Ferrari. Hah, Pak Dokter coba lihat. Tiba-tiba dia jadi warna hijau. Hah, kenapa ini? Ada apa? Gara-gara ada satu dokter tadi bikin dia jadi warna hijau. Oh, itu memang dokternya agak gimana gitu. Yaudah, aku akan tangani dulu ya bocah ini. Yaudah, Pak. Kalau gitu aku tunggu dulu ya di luar. Ayo, selamatkan aku. Hah, gimana nih? Apa Mio berhasil diselamatkan? Aku harus segera ngecek. Wah, aku. Aku merasa seperti aku. Seperti aku sangat sehat. Wah, terima kasih ya, Pak. Aku bakalan bayar. Aku harus segera pergi dulu ya, Mio. Iya, sama-sama, Dek. Jangan lupa kembali lagi ya. Wah, akhirnya Mio kamu sehat lagi. Iya, aku senang sekali. Wah, kalau gitu. Bu Suster, apakah kami bayarnya berapa nih? Oh, kalian Yuta dan Mia yang tadi ya? Karena tadi, karena ada kesalahan tadi, ya sudah digratiskan saja. Wah, asik. Gratis lagi. Kita sudah sangat beruntung hari ini. Iya, gratis. Tapi dokter tadi, sepertinya kasihan sekali. Kenapa begitu? Tapi kan dia sudah membuat kamu jadi warna hijau. Iya, aku malah jadi sakit. Iya, iya. Kita istirahat saja di sini. Kamu tahu nggak kalau Kak Takagi sudah punya ini nih? Ada pagar baru. Ini bukan cuma pagar doang loh. Katanya ini bisa buka hanya dengan kode. Katanya kodenya adalah Kak Takagi, oke? Hah, benarkah? Kalau gitu, ayo kita kembali berenang. Tapi kolamnya sudah jadi kolam ini. Kolam... Iya, kita harus bersihkan ini semua. Gimana caranya? Aku jadi pusing. Kesel banget deh, lihat tadi. Gara-gara. Bos, aku punya ide. Aku bakal suntikan saja. Ini dia. Ini adalah ramuan buatanku. Di mana ya tadi, bos, berada. Tidak boleh sampai ketahuan. Hah, kamu kenapa tiba-tiba datang? Aduh, aku kok harusnya jadi lemah banget ya. Hahaha, berhasil. Sekarang aku bakalan bawa dia segera pergi ke markasku. Aduh, aku merasa sepertinya aku lumah sekali. Hei, kamu kan tadi sudah aku pecat. Kenapa kamu datang lagi? Nah, sekarang dia sudah tidak bisa sadarkan diri. Aku harus segera pergi. Iya, maafkan aku. Maafkan aku. Aku akan masukkan kamu lagi untuk bekerja di rumah sakit tadi. Ah, sudah deh. Kamu tunggu saja. Nanti bentar lagi kamu bakalan tertidur, kok. Aku bakalan memakanmu. Aku harus segera main parkour ini untuk pergi ke markasku. Untunglah dia sudah tertidur. Jadi dia tidak tahu apa-apa. Sekarang aku bakalan bawa dia ke markasku dulu. Oh, ngantuk sekali. Nah, di sini ada emas. Kembali aku akan ada letak emas nih. Aduh, malah terpreset palu-palu ini. Jebakan buat para pencuri yang diam-diam masuk ke dalam ruanganku. Nah, sekarang aku harus bawa sepeda nih. Nah, aku bakalan bawa dia pakai sepeda melewati di sini. Sudah sampai ini bentar lagi. Nah, ini dia. Bentar lagi aku sudah mau selesai nih. Ambil dulu checkpoint. Takutnya jatuh di bagian sini. Aku sering jatuh. Waduh, baru saja dibilang. Sudah langsung jatuh. Gimana sih? Aku ini jeroboh banget. Tapi tidak apa-apa. Bentar lagi aku sudah bisa membuat supaya bapak ini menyesal. Aku harus segera bawa dia pergi dulu. Nah, sudah sampai. Di sana ada uang-uangku. Tapi aku tidak boleh pergi ke sana. Aku harus segera pergi ke markas rahasia aku dulu. Nah, sekarang aku bakalan letakkan bapak ini di sini. Bapak, sekarang kamu sudah terjebak di sini. Aku di mana? Aku di mana? Lepaskan aku. Nah, ini dia. Ini adalah ruangan rahasia milikku. Ruangan ini sangat-sangat rahasia. Jadi kamu tidak bisa pergi ke sini. Hei, dokter palsu. Cepat bawa aku kembali. Tidak bisa begitu. Aku akan memaafkanmu. Dan aku akan memperkerjakan kamu di sana lagi. Tidak bisa. Sudah terlambat. Nah, terakhir. Aku bakal memberikan kamu ramuan suntikan ini. Apa itu? Kenapa? Sepertinya tajam sekali. Coba aku bakalan kasih diri ke kamu. Sekarang dia sudah pingsan. Sekarang aku tinggal menunggu. Pasti dia bakalan begini. Tunggu dulu. Siapa? Kenapa kamu tiba-tiba bicara jadi begitu? Apa yang terjadi pada dia? Kenapa tiba-tiba dia jadi aneh? Seperti zombie. Ayo ke sini kamu. Apa? Aku salah. Apa aku salah memberi ramuan ya? Aku lapar sekali. Aku mau makan kamu. Ayo kita cari orang lagi. Buat kita jadikan zombie. Wah, Mio. Dari tadi kita bereskan ini. Tidak selesai-selesai juga kolam renangnya. Sudahlah. Kita biarkan saja. Iya, kakak. Eh, tunggu dulu. Kenapa di sana semua orang ada yang menang. Hah, kenapa mereka seperti zombie ya? Ini mengerikan sekali. Iya, tapi itu. Itu kenapa mereka malas-malasan gitu ya? Sudahlah. Kalian jangan bercanda. Kenapa? Apa yang kalian lakukan? Iya, jangan nge-prank kami lagi. Kami sudah tahu. Kalian pasti bakalan nge-prank kami. Lalu. Aduh, berisik sekali mereka bicara apa sih? Iya, lebih baik kita bersihkan kolam ini dan kita berenang lagi yuk. Tapi kenapa ya? Tidak mungkin orang yang nge-prank sebanyak ini. Coba lihat. Iya juga ya. Coba-coba kita pergi dulu. Kita cek dulu. Aku jadi agak takut sih. Coba kita turun dulu ke sini. Ah, Mio. Apa yang mereka lakukan? Coba lihat. Aduh, mereka bertinggal. Mereka seperti zombie asli. Mengerikan sekali. Aduh, gimana ini? Iya, ayo kabur-kabur. Iya, kita pergi saja ke sini. Kami mau makan, kami mau otak. Aku sudah lapar sekali. Berikan satu. Aduh, gimana nih? Mio, kamu saja yang lontet ya. Rasa yang warna kuning itu pasti sangat enak. Tidak, yang warna hijau kuning itu lebih enak. Aduh, gimana nih? Otak. 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 Ada makanan, ada makanan. Gimana nih, Mio? Ih, gimana ya cari kita kabur? Pecahkan kacanya. Aduh, jangan nanti kita jatuh. Gimana nih? Eh, gimana? Kita harus tidak boleh membuat sarang. Takutnya, takutnya mereka nanti bisa mendengar kita. Coba-coba, kita harus segera pergi nih. Eh, cepat ikuti dia. Dia ada di sana. Dia ada di sana. Lau, 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 lau. Eh, kalau gitu kakak Iyit. Aku tahu sepertinya kita tidak boleh bicara. Hai, yang benar. Aku juga tidak tahu apa-apa. Lalu kita coba kita kecilkan sarang kita. Iya, coba kita tidak ngomong dulu. Lau, lau, lau. Dimana mereka kebaunya seperti menghilang. Dia menghilang, dia menghilang. Sepertinya dia ada di tempat lain. Lau, lau, lau. Gimana nih, Mio? Tidak aman kita di sini. Eh, itu dia. Coba lihat dekat sana ada rumah Kak Takagi. Iya, dindingnya pasti kokoh sekali. Iya, kita sebutkan apa tadi mantra-nya. Bukan mantra kodenya. Kak Takagi. Wah, gerbangnya terbuka. Sekarang kita masuk dulu. Cepat, cepat, cepat. Kita masuk. Jangan teriak-teriak, Mio. Nanti ketahuan. Iya, kembali tertutup lagi. Kita hanya bisa melihat lubang ini. Ada banyak sekali zombie-nya. Mereka tidak tahu karena secara kita kecil. Jadi kita harus segera pergi. Kita masuk saja ke dalam rumah. Sepertinya di dalam rumah aman. Aku takut nih. Kita butuh sesuatu. Hah? Kak Sakura. Ayo, Yuta dan Mio. Ngendap-ngendap. Aku sudah tahu. Kalian pasti bakalan ke sini. Ini adalah rumah paling aman. Iya, rumah yang paling dekat. Hah? Itu kaget benar. Kenapa? Iya, iya. Dia berkaret tuh. Waduh, pasti gara-gara kemarin banjir toksik. Iya, gara-gara banjir beracun. Iya, dia pas itu kan minum-minum semua racunnya. Tunggu dulu, Mio. Kamu cepat segera tekan baju. Masa sih kamu pakai baju renang sampai sekarang? Basah-basah. Iya, juga sih. Aduh, gimana nih? Apa ada makanan di sini? Tidak ada nih. Kita tidak punya persediaan makanan. Kita harus cari di luar. Gimana ya cara Kak Sakura bisa dapat senjata, Mio? Ini aku dapat dari zombie polisi. Hah? Zombie polisi? Iya, zombie polisi. Kalian juga harus punya satu, Yuta dan Mio. Untuk berjaga-jaga. Iya, tapi di mana ya zombie polisi? Iya, tadi aku dapatnya di dekat kantor polisi. Kalian harus endap-endap dan hati-hati. Oke, ayo cepat kita pergi, Yuta dan Mio. Iya, iya. Kak Sakura duluan ya. Soalnya kami ketakutan nih. Sebaiknya kamu gendong si Mio saja deh. Habis hati-hati. Kita hanya boleh berdua nih. Aku duluan ya, Yuta dan Mio. Kan aku yang punya pistolnya. Oke, saatnya aku ngomong kodenya. Kak Takagi. Pip. Wah, terbuka nih. Ah, itu dia zombinya. Aku tidak boleh ngomong keras-keras. Nanti mereka dengar nih. Aku harus segera siapkan senjata ampuhnya. Dor, dor, dor. Leow, 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 leow. Aku berasa nih, Yuta dan Mio. Mantap sekali. Apa kami sudah boleh ke sana? Iya, Yuta dan Mio. Ayo, berjaga-jaga. Kalian keluar duluan. Ayo, cepat, 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 cepat. Sekali lagi, tidak ada zombie nih. Ah, Yuta dan Mio. Yuta dan Mio. Waduh, ada cepat, cepat. Ayo, cepat. Waduh, ada cepat, cepat. Kata Takagi. Iya, ya, kata Takagi. Wah, Kak Sakura sudah menjadi zombie. Gimana nih? Aduh, aduh. Ah, Kak Sakura gimana? Tidak. Waduh, gawat Mio. Coba lihat, tiba-tiba semua zombie-nya jadi begini. Leow, 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 leow. Kak Sakura. Leow, leow, leow. Waduh, dia tidak emang kenal kita lagi. Iya, dia sudah berubah menjadi zombie. Gimana nih? Hei, hei, hei. Aduh, titik kita. Kita jangan bersuara. Leow, leow, leow. Kenapa baunya menghilang? Gimana ini, Mio? Aku jadi takut. Kita kabur kemana? Itu saja. Ada Pak Prof. Ayo kita ke sana. Hah? Jangan, itu zombie, Mio. Kamu coba lihat. Dia hijau. Iya, dan dia memegang sendikan. Jangan, jangan. Dia asli Profesor jahat itu. Iya, iya. Aduh, gimana nih? Kita harus segera pergi. Iya, itu kan dokter palsu. Dengan sisa jetpack, baterai jetpack, kita pergi ke kantor polisi dulu. Aduh, ternyata. Tunggu dulu. Ngapain ya kita ke kantor polisi? Bukannya zombie-nya. Hei, hei, Kak Ayumi, pergi, pergi. Ada apa? Ah, apa zombie? Kabur. Bukannya zombie-nya tidak kalah ya kalau dilawan dengan senjata. Itu kan ibu polisi. Iyo, kita jangan ke sana. Kita le... Eh... Di sana seperti ada parkour. Kita pergi saja ke sana. Kakak Iyita, cepat-cepat-cepat kita ke sana. Iya, iya. Kita sepertinya sudah sampai nih. Oh, untunglah. Ada Mbak Mami di sana. Kita harus hati-hati. Di sini seperti aman. Iya, mungkin saja Mbak Mami juga zombie. Mio, kita masuk dulu. Mbak Mami, tidak ada siapa-siapa ya di sini. Mbak Mami tidak menjawab. Sepertinya ada sesuatu yang mengerikan nih. Aku jadi takut. Iya, Kak Iyita harus hati-hati. Kita harus berhati-hati. Ayo, kita segera pergi saja ke sini. Waduh, Mio, Mio. Coba lihat. Mio, Mio, kita jangan ribut-ribut. Ayo, 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 ayo. Waduh, gawat. Zombinya ada tiga. Otak. Di mana itu otak-otak? Aduh, gimana nih Mbak Mami? Iyita dan Mio, hati-hati. Kalian harus mengedap-edap. Iya, kita tidak boleh membuat sarah. Tak, tokoku berantakan karena mereka. Kita harus kabur ke dekat sana. Nah, sekarang zombie-nya tidak tahu kan kita di sana. Aduh, ada zombie Mbak Natsu juga. Iya, zombie Mbak Natsu. Kita tidak boleh jadi zombie juga. Hei, Mio, kamu mau kabur ke mana? Jangan kabur. Jangan takut, tidak apa-apa. Kita pasti bisa bebas. Coba kita main parkour ini saja. Mungkin kalau kita berhasil memainkan parkour ini, kita berhasil terbebas dari zombie-zombie itu. Pertama, di tempat tidur-tempat tidur ini. Baru setelah itu ada kursi. Iya, ayo. Kita loncat-loncat dulu. Waduh, ya, kita jatuh. Ya, malah jatuh. Tidak apa-apa, kita bisa ke checkpoint. Oke, kita alang lagi. Nah, semoga kita bisa kabur dari semua zombie-zombie ini. Iya, zombinya sangat mengerikan. Iya, sepertinya mereka kalau kita bersuara baru mereka tahu kita di mana. Hati-hati, di sini ada perangkap-perangkap. Iya, itu adalah palu-palu. Kalau kita terkena itu, kita bisa terlempat. Hah, di sini ada sepeda. Sepedanya cuma satu. Gimana nih? Eh, kalau gitu kakak Yita genteng Mio saja. Baiklah, ayo cepat segera kita pergi melewati sini. Hup, hup. Nah, kita sudah sampai. Wah, coba lihat di sini ada sebuah pohon. Wah, sepeda siapa ini? Kok ada sepedanya dua? Iya. Eh, sepeda siapa ya? Aku tadi sepertinya tidak melihat sepeda itu. Aku juga tidak tahu. Kita melewati saja ini. Eh, yang mana jalan yang benar? Pasti merah, dong. Waduh, wah. Ya, ternyata hijau. Rupanya kakak Yita malah salah. Iya, iya, tidak apa-apa. Kita bisa balik lagi ke checkpoint. Ayo cepat kita kabur. Lewati. Sebelum zombie-nya semakin banyak. Lewati terowongan. Duh, gimana nih? Sebentar lagi kita sudah mau sampai. Nah, kita ingat checkpoint dulu. Lah, gimana itu? Iya, iya, malah di sana. Hah, apa itu? Sudah deh, kita jangkin saja. Gimana cara kita pergi ke sana? Iya. Aku pakai jetpack dulu. Ayo, kakak Yita sebelum habis. Iya, iya. Apa ini? Selamat kamu menang. Yita, jangan jahat lagi. Nanti aku bilang ke kak Sakura kalau jahat lagi. Waduh, gimana sih? Kan kakak Sakuranya sudah jadi zombie. Ayo, ayo. Cepat, Mio. Aku bakal nantar kamu. Ojek, ojek. Iya, makanya kakak Yita tidak boleh jahat lagi. Iya, iya, deh. Yang penting kamu naik dulu ke sini. Ayo, ayo. Wah, coba lihat. Adiah-adiahnya berjatuh-jatuhan nih dekat bawah. Tapi kita harus segera pergi dulu. Di sini ada banyak sekali hadiah. Gimana kalau kita beli helikopter pakai ini semua? Iya, iya. Hup, hup. Ayo kita buka kado itu. Apa isinya satu? Satu buka satu dulu, kakak Yita. Hah? Gak tahu deh. Yang penting aku punya ide, Mio. Gimana kalau begini kita ambil semua hadiah ini? Kita bawa ke kota Lavender dengan helikopter dari rumah sakit. Iya. Lagian rumah sakitnya semua orang sudah berubah jadi zombie, kan? Ayo, cepat. Ayo, kita ambil dulu, ya. Aku sudah ambil semuanya, kok. Nanti aku pakai juru saja. Nah, sekarang kita sudah punya helikopternya. Cepat, cepat. Kabur-kabur, Mio. Iya, ayo segera kita kabur. Kota Sakura sudah penuh dengan zombie, dadah. Iya, dadah kota Sakura yang sudah penuh dengan zombie. Kamu tahu nggak, Mio? Bagaimana dengan kak Sakura dan kak Cat Butler? Iya, dan kak Ajing dan Fluffy juga. Nanti kita pakai jurus saja ambil mereka lagi. Waduh, semuanya pakai jurus. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Wah, kita harus segera pergi dulu ke kota Lavender. Oke, teman-teman. Dadah. Eh, itu kolam apa? Ayo kita ke sana, ya, semuanya. Baunya sudah hilang. Kita pergi saja masuk ke dalam kolam ini. Wah, kita dapat darah. Kita dapat darah. Nyam, 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 nyam. Wah, kita dapat darah. Kita dapat darah. selamat menikmati